Perdana Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut maraknya kasus narkotika menjadi salah satu penyebab lapas di Indonesia melebihi kapasitas. Menkum HAM mengusulkan alternatif sanksi pemakai narkoba agar direhabilitasi saja. Jika pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan narkoba, Menkum HAM menyebut bisa menghemat pengeluaran negara. Setiap tahun untuk biaya makan narapidana, negara mengeluarkan dana sebesar 1,8 triliun rupiah. Berdasarkan survei, menurut Yasona ada 4 juta penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Selain sosialisasi, upaya pemberantasan narkotika merupakan atau berupa rehabilitasi bagi pemakai sementara, bandar, dan kurir di hukum penjara. Persoalan overcapacitas lapas itu kontribusi terbesarnya ada pada persoalan narkoba. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah narkoba, itu akan menghemat biaya yang sangat besar sekali. Untuk biaya makan napi saja dengan plafon 20 ribu per hari, kami sudah membayar 1,8 triliun per tahun. Diperkirakan 4 jutaan ya Pak? Survei mengatakan di Indonesia 4 jutaan. Makai rehab, kalau ada pemakai berarti ada bandar atau kurir, tangkap.